Mengantisipasi kelangkaan bahan bakar minyak berbahan fosil, mahasiswa Indonesia terus mengembangkan berbagai cara agar tenaga matahari bisa dijadikan energi masa depan. Dan kali ini mahasiswa Universitas Surabaya berhasil membuat prototipe kapal tenaga matahari murni. Mahasiswa Universitas Surabaya membuat prototipe kapal tenaga surya murni dengan menggunakan teknologi solar cell atau panel surya sebagai suplai energi. Kapal yang diberi nama Elman ini memiliki ukuran 75 x 25 cm dari lambung kapal, tanah surya berukuran 5 x 5 sebanyak 28 buah disertai komponen kelistrikan. Sementara untuk tumbuh kapal terbuat dari lapisan fiber sehingga ringan dan kuat dan mengurangi terjadinya kebocoran. Kapal tenaga surya bernama Elman tersebut murni menggunakan tenaga matahari, Sementara baterai hanya sebagai jadangan, jika matahari tidak muncul atau mendung, maka baterai berfungsi secara otomatis menjalankan kapal. Harapannya itu ke depannya bisa dibuat kapal wisata untuk sungai-sungai di Indonesia. Ini dari tenaga surya ini? Iya, tapi ada baterainya juga. Jadi baterainya itu anggapannya hanya sebagai jadangan. Bila sinar matahari yang didapat kurang. Rencananya kapal bertenaga surya tersebut akan dikembangkan untuk menjadi kapal wisata dan kapal melayan. Diharapkan ke depannya melayan tidak membutuhkan bahan bakar minyak lagi, namun menggunakan tenaga matahari, dan di Indonesia beriklin tropis dengan sinar matahari bayang pah, sehingga kapal tenaga surya sangat potensial untuk digunakan. Dari Surabaya, Hamad Ulyasan memberitakan. Terima kasih telah menonton!